Sebenarnya, bambu bukanlah tanaman dan jenis tumbuhan yang asing bagi masyarakat Indonesia Bambu juga banyak ditemui di berbagai negara di dunia Terutama ditemukan di daerah tropis Seperti di benua Asia, Afrika, Amerika, bahkan di Australia Bambu sendiri sangatlah akrab di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia Terutama di wilayah perdasaan ataupun dusun Yang sudah terbiasa menggunakan kebutuhan hidup yang telah tersedia Seperti bambu yang digunakan untuk bahan bangunan Tiang, rinding, atap, peralatan dapur, alat musik hingga dijadikan bahan makanan Sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat Yang penting bagi kehidupan manusia Seperti akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai penahan erosi Guna mencegah bahaya kebanjiran Hingga berperan menangani limbah beracun akibat keracunan merkuri Bagian akar inilah yang menyaring air terkena limbah Melalui serabut-serabut akar Serta mampu menampung air Sehingga bermanfaat sebagai persediaan air sumur Batang bambu baik yang tua maupun yang muda Sangat berguna untuk berbagai keperluan Baik digunakan sebagai keperluan secara tradisional Seperti membangun rumah Mulai dari atap Hingga Peralatan dapur Atau alat musik tradisional Begitupun digunakan sebagai bahan baku modern Baik untuk konstruksi ataupun non-konstruksi Kita bisa lihat sendiri hasil-hasil produk furnitur minimalis Yang terbuat dari bambu dan dijual di pasaran Ini artinya pohon bambu memiliki manfaat ekologi hingga industri Secara ekologi Tanaman bambu mempunyai fungsi seperti meningkatkan volume air di bawah tanah Konservasi lahan Perbaikan lingkungan dan sifat-sifat bambu sebagai bahan bangunan tahan gempa Khususnya wilayah rawan gempa Dan secara industri tanaman bambu sudah banyak digunakan Sebagai bahan baku baik secara tradisional hingga modern Bahan baku ini merupakan produk atau keseragamaan Sumber bahan baku industri Mengingat potensi kayu semakin langka Dan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk rehabilitasi Sementara bambu pada umumnya hanya membutuhkan umur 4-5 tahun sudah dapat diolah kembali Itulah pembahasan kali ini Manfaat pohon bambu bagi kehidupan tradisional Ataupun kehidupan modern Untuk teman-teman yang belum subscribe Silakan dengan tombol subscribe-nya Agar channel kami semakin berkembang Dan semakin semangat Menyajikan video-video yang bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih